Ya terima kasih Pak, selamat pagi semua kembali bersama Fauzi dari Medan Dua poin utama di pagi hari ini, crude oil sudah menyentuh mendekati level terendah Kemudian logam mulia yang sudah melakukan pergerakan mencoba breakout, rebound Untuk itu lebih detail, mari kita lihat dulu pertama-tama dari posisi performa tahunan untuk di Miya Dari angka indeks yang diukur sudah menurun lebih dari 40% nih Pak Dwi Sudah berujukan level yang oversold, kemudian dari performa 3 bulanan juga Angkanya sudah cukup menurun dengan standar deviasi minus 1,5 Data dari NMX ini memberikan sebuah gambaran jelas untuk tren minyak yang mencoba breakout di bawah 40 Saya kira beberapa peluang yang bisa dilihat adalah situasi yang sudah oversold Barangkali bisa memicu pemangkasan jumlah produksi dikenakan over supply yang menekan harga terlalu rendah Masih ada kemungkinan Pak Dwi untuk rebound logam minyak ini Hati-hati teman-teman untuk penggantian-pergantian kontrak juga sudah hari ini ya Pak Dwi, tanggal 18 saya kira Untuk rollover kontrak oil Kemungkinan untuk pergerakan perubahan harga ke depan masih melihat Menyikapi dengan musim dingin ke depannya Namun sentimen supply yang masih menjadi konsumsi publik sebagai berita tentang komoditi ini masih menekan harga minyak Nanti kita lihat lebih detail di analisa teknikal Kemudian untuk di harga minyak saya melihat Pergerakan harganya masih di atas Di atas pivot point Monthly Di atas 1113 Ini sudah memberikan tanda breakout Dari trendline yang terbentuk di wilayah 1100 1100an ya Saya kira untuk koreksi di angka 1100 Harga emas Pak Iya harga emas ini Untuk logam mulia yang sudah breakout ini mencoba untuk rebound Walaupun ada ekspektasi untuk middle term Kita melihat sampai di kuartal keempat 2015 angka ke 1200 Menyentuh resistensi di moving average Rata-rata 200 di time frame daily yang warna biru ini Pak Dwi Ya saya kira untuk breakout ini memberikan signal Dan Bollinger Band juga sudah membentuk slope ke atas Saya kira untuk menanti koreksi di monthly pivot point 1113 atau di 1100 kembali untuk posisi way limit Dengan batasan stop loss 1090-an ya Pak Dwi Baik, tadi sebelum kita lanjut Mari kita lihat dulu Korelasi dengan pergerakan mata uang Dimana New Zealand dari Asia Pasifik Kita mulai Pak Dwi Dalam kondisi sideway yang terbaca dari pekan lalu Kita memprediksi untuk formasi New Zealand ini posisi Teman-teman barangkali bisa saja terjebak di wilayah 0,6550-an Saya kira alangkah baiknya penempatan posisi spekulasi beli di support di 0,6500-an Ataupun posisi sell di 0,6630-an Sekiranya untuk di angka tengah posisi masih netral Belum ada rekomendasi terbaik untuk di New Zealand saat ini Kemudian untuk di AUSI Saya kira sudah sedang mencoba penembusan di bawah pivot di bawah 0,7340-an Namun ada batasan netral kemarin kita juga menyampaikan 0,73 adalah Outlook netral untuk di AUSI Sebelum nantinya reaksi dari kebijakan monitor dari RBI ke depannya Nah uji level teknikal yang perlu diceramati adalah Level bowling urban di lower band di 0,7250 Yang menjadi batasan kompirmasi penurunan lebih lanjut untuk di AUSI Saya kira untuk keadaan sekarang Pak Dewi di Asia Pasifik kondisinya adalah netral Ada tambahan barangkali Pak? Tidak ada, saya lihat juga ada resisten di maksimum bowling urban dapat dimanfaatkan Pak Bojia Oke seluskan Pak Ya di yen saya kira mencoba perlahan-lahan kembali ke angka 124,40-an 124,00 merupakan level by limit kita kemarin Sudah beberapa kali mencoba mencetak profit di atas 100 poin Namun tertahan di 50 poin Saya kira juga masih pergerakannya sempit untuk di USDN Rekomendasi kita juga masih buy on limit Buy on support maksud saya di 124,00 Mohon dijaga untuk di wilayah 123,67 kompirmasi reversal untuk di USDN Saya kira untuk outlook jangka panjang masih melemah untuk di yen Dan ada apresiasi terhadap USD walaupun index dolar ini sebenarnya tidak melewati batas resisten ya Pak Dwi Coba kita lihat dulu USD, sorry indexnya Dollar index ini pergerakannya bahkan Posisinya melakukan penurunan ya terjadi penurunan dan koreksi-koreksi Ya di koreksi 50% ini di angka 97 Nah angka index masih di angka netral saya kira ini adalah menunjukkan formasi bearish untuk di dolar Pak Dwi Saya melihat kemungkinan untuk posisi negatif di dolar terkena ini terjadi Walaupun ada beberapa news yang memberikan apresiasi terhadap USD Terbaca juga untuk penguatan dolar itu dikarenakan pelemahan mata uang global seperti ponseling dan euro Walaupun angka indexnya ini sebenarnya membuat pattern untuk penurunan di dolar Jadi saya kira angkanya masih mix teman-teman jangan dulu terburu-buru melihat peluang market Mana yang lebih dominan membutuhkan tren dalam jangka pendek Kemudian mari kita lihat di euro Pada kali ini saya lihat untuk pergerakan yennya sendiri tidak mendominasi pergerakan di dolar index Pak ya Karena dari dolar yen itu kecenderungan untuk bulis Sementara di dolar indexnya sendiri dalam keadaan bearish Jadi ada ketidaksesuaian antara yen Ini memperlihatkan kemungkinan adalah dominasi yen yang kurang begitu besar untuk kali ini Pak ya Ya saya kira negara-negara maju dengan tingkat pemahaman dan informasi yang terjepat untuk melihat kemana sebenarnya aliran uang bergerak Saat ini setelah situasi di Eropa setelah dibelt out Pak Dwi Saya melihat ada money outflow dari pasar modal sehingga kebanyakan investor sedang menahan di currency reserve untuk di mata uang lokal masing-masing Seperti Jepang ini penguatan yennya saya kira dikarenakan investor sedang berdiam diri di mata uang lokal Seperti halnya dengan di Australia Saya kira ini akan ada tekanan juga terhadap mata uang dolar terhadap lawannya Australia Kemudian kemungkinan ada penguatan di mata uang yen Pak Dwi Oleh karena itu belum rekomendasi terbaik untuk di yen saya kira untuk next step ya Menunggu data dari suku bunga Amerika Serikat Ya di euro kita lihat Pak Dwi Sudah menyentuh resistensi di 1.115an namun tidak dia lewati ya Sekarang pun terbaca untuk di euro di kisaran 1.1070an ya Pak Dwi 1.1070an ini tepat berada di pivot nilai netral Juga memberikan signal kepada kita WNC di mata uang euro Dengan menanti sesi Eropa jam 3 waktu ini sebagian barat Kita lihat setelah teknikal kemana pergerakan euro memasuki sesi Eropa Nah untuk di ponseling Sempat di resistensi 1.5680an Tapi sekarang sudah berada kembali di 1.5580an Walaupun outlook besar kita masih angkanya di bawah 1.500 Konfirmasi trend ke bawah ini menanti penebusan di 1.5500 Atau di open dailynya di bawah 1.5500 Baik terakhir saya kira untuk di minyak Juga dalam situasi yang sideway Saya membuat 2 pattern of rectangle Yang menjadi obstacle untuk pergerakan oil Rentang maksimum range 42.95 dan bottomnya 41.41 Sehingga teman-teman jangan dulu terlalu cepat memutuskan Ini merupakan sebuah kesempatan untuk entry Dikarenakan masih ada posisi rectangle yang terjaga di 2 wilayah ini Tidak ada kata terlambat nih Pak Dwi Karena masih di 42.95 resistennya Saya kira kalaupun oil melewati angka 43.00 Saya kira ini kesempatan kita untuk buyback lagi di 43.00 Saya memberikan level resisten dan support di 41.00 dan 41.00 Tolong dijaga di area itu Penebusan di bawah 41.00 dan 41.00 ini Akan memberikan tekanan untuk di harga minyak Walaupun secara teknikal Masih di 83.009 ini sudah memberikan tanda divergen Memberikan berwarna hijau Namun masih di bawah 0 Masih angkanya negatif belum di atas positif Itu aja barangkali Pak Dwi Pesan saya di morning briefing pagi hari ini Terima kasih